Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meski jumlah kasus COVID meningkat dan Kabupaten Mamuju Tengah dinyatakan masuk dalam zona orens, namun stok tabung oksigen medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dinilai masih aman. Meski konsumsi oksigen medis meningkat dibanding dengan tahun sebelum pandemi, stok tabung oksigen medis di RSUD Mamuju Tengah masih tergolong aman. Ketersediaan tabung oksigen medis dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pasien yang ada. Untuk tahun 2021 ini, persiapan oksigen medis ukuran 6 meter kubik sebanyak 727 tabung, dan ukuran 1 meter kubik sebanyak 123 tabung. Selain stok masih terpenuhi, harga pertabungnya juga masih terbilang normal. Direktur Rumah Sakit Pantun Rengi mengatakan bahwa kebutuhan oksigen medis tidak terlalu meningkat. Disebabkan RSUD Mateng hanya merawat pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan, sedangkan pasien dengan gejala berat dirujuk ke RS Mamuju. Oksigen ke Palu itu tidak bisa merapat, sepertinya efek gempah waktu itu. Tetapi hal itu sudah berlalu, dan per hari ini setelah saya cek stok oksigen di RSUD Mamuju Tengah, masih cukup memadai, paling tidak sampai 2 bulan ke depan lah. Mudah-mudahan sebelum sampai 2 bulan atau dalam beberapa minggu ke depan, kami sudah bisa menyiapkan lagi di sisa-sisa bulan di tahun 2021 ini. Dari Mamuju Tengah, Muhammad Aksan, Ainius melaporkan.